Intro Pemirsa kita kembali berjumpa dalam inspirasi natal Mengutip pernyataan Yesus Kristus dalam Markus 2 ayat 17 Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit akan datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Ya berangkat dari ayat itu kita akan membahas inspirasi natal dengan tema Berita Karunia Keselamatan Bersama dengan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Gomar Gultom Ya terima kasih Pak Gomar Gultom Telah hadir dalam inspirasi natal kali ini Terima kasih Kalau kita lihat memang fenomena media sosial kali ini luar biasa Ini kalau seluruh hampir seluruh masyarakat di Indonesia pun Kita tahu penuh dengan berita-berita duniawi Mulai dari sosial masyarakat Ada juga hukum, politik Nah semua ada di media sosial Pak Gomar ini kalau kita lihat Bagaimana mungkin kita untuk bisa memfilter dan juga tetap fokus untuk hidup Untuk memberitakan keselamatan dari Yesus Kristus ini Ya memang dunia kita sekarang ini kan dikenal dengan abad digital ya Nah proses digitalisasi ini terutama dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk media sosial Semula ini sangat menolong kita Dia bisa mendekatkan yang jauh gitu Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita peroleh darinya Tetapi dalam perkembangannya Kebanyakan ternyata kita tidak siap Dengan proses digitalisasi ini Konon bangsa Indonesia termasuk yang tinggi di dunia dalam penggunaan medsos Tetapi kebanyakan penggunaan medsos ini tidak dalam kerangka memberitakan kabar baik Beritakanlah yang Elisa katakan tadi Kita lihat misalnya fenomena hoax di Indonesia ini luar biasa Sampai pemerintah pun kewalahan menghadapinya Kita semua kewalahan Nah ini kan menjadi soal sekarang Apakah kemajuan teknologi karunia Tuhan ini Akan kita gunakan untuk kemajuan dan kemaslahatan kita bersama Atau justru malah merusak persekutuan kita gitu Enggak usah jauh-jauh Di tengah keluarga aja sekarang Hubungan antar suami istri dan anak-anak itu banyak terganggu Karena ini Kencuran gitu Karena handphone itu semua Semuanya terhubung hanya lewat itu Tapi hubungan antar manusia itu menjadi sangat berkurang Nah dalam konteks yang sedemikian lah Sekarang kita dalam menyambut Natal ini Bagaimana prakarsa Allah yang datang Untuk kita mendekatkan kita yang sudah menjauh ini Dalam kasihnya Bagaimana kita sekarang dengan Natal yang seperti itu Terinspirasi juga untuk mendekatkan kembali Kita semua antar hubungan antar manusia Keluarga dan sebagainya Sehingga medsos yang Elisa katakan tadi Tidak menjauhkan kita satu sama lain Itu dia dengan momen Natal saat ini Ini tentunya juga bagaimana Paling tidak Yesus datang tentunya menyelamatkan Orang-orang berdosa Dan dengan Dengan Kita tahu fenomena digitalisasi yang begitu Dan teknologi yang begitu luas Pak Gomar Ini bagaimana akhirnya Apa makna paling tidak orang berdosa Di era digital Seperti saat ini Dan juga Di kehidupan kekinian yang saat ini Dimana-mana Kita lihat dengan mudahnya Membuka media sosial Mendapatkan berita-berita hoax Dan seperti itu Pak Gomar Artinya Berita Natal kan berita sukacita Dan itu prakarsa Allah sendiri Bukan usaha manusia Dan dia katakan Memang dia Tadi sudah dibacakan Datang untuk orang berdosa Datang untuk orang yang sakit Sebagai tabib buat orang yang sakit Nah kalau masyarakat kita sedang sakit Karena digital ini Dan kita dipulihkan dengan itu Maka berita Natal mestinya juga Menginspirasi kita Untuk bisa menggunakan ini dengan baik Supaya Berita Natal itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kebaikan Misalnya Paling tidak Orang-orang Kristen Yang merayakan Natal Menggunakan medsos sekarang Bisa pertama-tama bertanya dulu Setiap kali menggunakan medsos ini Bertanya dulu Ini benar tidak Jadi Jangan kita ikut menyebarkan sesuatu yang tidak benar Ini benar tidak Harus ada kepastian dulu Jadi selidiki dulu Jangan tiba-tiba Tapi tidak cukup soal kebenaran Sesudah Kebenaran ini Ini Berguna tidak Kalau tidak berguna buat apa Walaupun peristiwanya benar Isinya benar Tapi tidak berguna Buat apa Berarti kita memang harus pintar Ataupun bijak dalam Media sosial ini Nah itu sakitnya kita sekarang disitu kan Kita main terima main share aja sebar sebanyak mungkin Akibatnya Masyarakat makin risau oleh semua pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu kebenarannya Dan kalau pun benar belum tentu berguna gitu Oke Nah saya kira satu korintus kan mengingatkan kita segala sesuatu diperbolehkan Tetapi tidak segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak segala sesuatu membangun Membangun Tidak menyebarkan berita-berita yang benar Ini dia memanfaatkan tadi Itu yang menjadi sulit sekali sebenarnya saat ini Sebetulnya Ya dikatakan sulit mungkin Tapi tidak sulit-sulit amat gitu Artinya kan kita bisa berpikir ini benar gak sih ini Jangan sembarangan akhirnya menyebar seperti itu Nah yang sering terjadi Dia mengirimkan secara publik Saya dapat informasi seperti ini Benar gak Tapi di publik bikinnya Itu kan juga sudah menyebarkan Kan sudah menyebarkan itu Kalau mau bertanya-tanya kepada ahlinya Tidak usah ke publik gitu Betul Langkah sederhana sebetulnya Oke baik Lalu setau saya ada juga beberapa website yang bisa mencek kebenaran sebuah mem atau apa Ada ada Baik kita akan Jeda dulu Pak Gomar Kita akan kembali Pemirsa usai jeda Inspirasi Natal akan kembali Sesaat lagi